Intro Hai 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 part 3 of my vlog A Day in Sofina Vita's Life Masih juga soal trip ke Jogja kemarin Nah di part 2 yang kemarin banyak yang nanyakan Kok anaknya gak ikutan sih? Kok gak ada anak suruhnya gak ikutan makan? Ya mungkin gak banyak yang nanya di komen Tapi saya yakin pada nanya gitu loh Kok anaknya yang sulung gak ikutan? Ya karena dia udah mahasiswa Dan dia banyak sekali kegiatan Ya kuliah, ya organisasi dan lain-lain Tapi nanti di part ini bakal ada kok Nanti ya kita bakal makan dimsum sama-sama Tapi sebelum itu aku mau tunjukin dulu Pagi harinya setelah makan kue dan segala macam kemarin itu Di part 2 Saya olahraga dulu dong Kan kesini mau ikutan long walk 10 km Nah tapi saya tidak mau latihan jalan hari ini Karena tinggal sehari lagi Saya akan berjalan jarak jauh Hari ini penguatan otot-otot saja Otot-otot glutes Otot-otot paha Otot-otot bokong Otot-otot perut Agar dia bisa menahan diri Agar tidak memberikan beban pada lower back Dan yang lain-lain Lucunya hari ini gym kita Adep-adepan dong Sama tukang-tukang di depan Oke deh Ya sesuai janji Malamnya kami pergi makan di sebuah tempat dimsum Katanya mas Rangga ini dimsumnya enak Ya udah Katanya pasti bapaknya suka Ya udah kita cobain dong Dan setelah kita lihat menunya Ya emang sih Bapaknya seneng sih Apa-apa yang berbentuk Chinese food Oke makan dimsum kita Tentunya malam itu diisi dengan obrolan Antara para cowok-cowok ini Yang kadang-kadang membuat saya Sebagai satu-satunya perempuan di keluarga ini Merasa terasingkan dan Ya udahlah ya Mama-ma ambil-ambil foto aja sama video-video Sebagai apa ya Peramai suasana gitu Seperti biasa namanya ibu Anak laki-laki Mengambil kesempatan dengan gelendotan pada anaknya Yang sudah kuliah Dan sekarang tinggalnya jauh dari kami Cepat lulus dong mas Eh kan dia nanti lulus kerja Gimana sih mama ini Good morning guys Kerinti dulu ya Ada tumpah lagi Terima kasih telah menonton Yogyakarta International Heritage Walk 2023 Ini dia nih event yang sudah saya tunggu-tunggu Dan saya latihan jalan jauh khusus untuk ini Jadi kayak eventnya anak-anak maraton gitu deh Tapi ini buat pecinta jalan kaki Nah event ini diikuti oleh ribuan manusia Eh seneng banget ternyata Banyak ketemu temen-temen lama Yang sebenarnya kita gak janjian I am loving it already Ada kategori 5, 10, dan 20 km Aku ikut yang 10 Dan 2, 2, 1 Oke guys sudah dimulai Kita akan mulai berjalan Selamat menikmati pemandangan-pemandangan Yang saya lihat sepanjang perjalanan Tapi selamat juga menikmati Ocehan-ocehan saya Selama perjalanan Ketemu sahabat lama Jadi zaman ngeblender bareng Sampai jalan bareng Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke guys Aku udah pisah Matemenku yang tadi Dia 20 km Aku ngabisin 10 kg To be honest Nyesel kenapa Cuma daftar yang 10 kg Ternyata stamina ku Masih sangat oke Ketika Jalannya rame-rame Manjak manis manis guys Semangat Looks like we're close Guys, guys, guys Tidak menikmati Nah, either Tidak menikmati Tidak menikmati Tidak mungkin karena adrenalin Jalur baru belum pernah lihat Cepet banget udah nyampe lagi Hai Prambanan I did it Gak kerasa Udah nyampe Candi lagi The next walk will be 20 km Pak Pongki ikutin berikutnya Gimana biar istrinya gak sendiri Oke baik Sini ya Sini siap Terima kasih Saya bantu cap ini sih ya Lebih ya Pake kamera Oh ada medali Terima kasih Selamat datang lagi Is take your medal This medal is specially made by local artisan A wooden medal That made with love from the local artisan I made it Seneng banget Ya ampun Mungkin ini buat teman-teman Hal yang sangat biasa Apalagi mungkin buat teman-teman pelari Apalah ini Tapi buat aku ini sungguh berharga Karena I trained for this I ate well for this Dan sekarang waktunya Makan bersama keluarga ku Jadi pemulihan dulu Dengan segala protein Tentunya setelah minum air ya Terus serat Harus masuk Lalu makannya juga pelan-pelan Juga vitamin dan suplemen Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya Oh iya Jangan lupa Besok masih ada hari keempat ya Di Jogja Sebenernya aku tuh udah cita-cita banget Pengen jalan kaki Di Camino de Santiago Bahkan kalau perlu Tembus ke Saint Jacques Compostelle Perancis Nah tapi itu ya Cita-cita besar masih nanti lah ya Bisa apa gak Kita gak tau Kalau teman-teman bingung Kok tiba-tiba Sofina Vita Dora the Explorer Sebenernya sisi itu Sudah ada dalam diri saya Dari dulu Nih 2012 Saya pernah mendaki Macu Picu Di Peru Seneng banget loh Waktu itu I was just so happy Jadi mungkin ini Sudah waktunya Mengunjungi kembali Sisi saya yang itu Mana kita tau ya Enggak Yang penting Didoatkan saja Oke ketemu di vlog besok ya Part 4 Trip ke Jogja Aku spill sedikit ya Jadi di vlog besok Kamu akan Aku ajak Ke Bentang Pustaka Mereka ini adalah Orang-orang baik Yang bekerja keras Di balik Banyak sekali Buku-buku Yang mungkin Kamu pernah baca Nah bukuku yang ketiga Itu kan Udah ditungguin Banget ya Deadline nya Maaf ya Lama Mereka ini Sabar banget loh Nungguin aku Padahal menurutku Aku disini Penulis paling cupu deh Tau kan Buku-buku yang Diterbitkan mereka Selain Dewi Lestari Kan ada bukunya Andrea Hirata juga Siapalah aku ya kan Oke Setelah kita Meeting Brainstorm Pengen cover buku Seperti apa Kamu juga akan aku ajak Untuk Ya Anakku yang tertua Ulang tahun juga Di bulan November Emang ya Di keluarga ku itu Bulan November itu Ulang tahunnya Pak Pongki Kutofi Lalu Mas Rangga Cuma Mas Radia Yang ulang tahunnya Di bulan Juli Oke Besok ya Jangan lupa Like and subscribe Like and subscribe